Penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin membuka secara langsung Musabah Kati Lawatil Quran atau MTK Nasional ke-35 tingkat Kabupaten Tapin tahun 2023 di Penopo Galubastari pada Kamis 28 Desember kemarin. Gelaran MTK Nasional pada tahun ini mengusung tema Kita Wujudkan Generasi Kur'ani untuk Tapin yang maju dan agamis. Sebanyak 70 orang Dewan Hakim dan Dewan Juri, Panitra dan Petugas Teknis dilantik langsung oleh Penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin di panggung utama Penopo Galubastari. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini kami tanggal 28 Desember 2023 saya Penjabat Bupati Tapin dengan ini melantik saudara-saudari sebagai Dewan Hakim, Dewan Juri dan Panitra pada MTK Nasional ke-35 tingkat Kabupaten di Kota Rangtau tahun 2023. Beliau menyampaikan harapannya agar kepada Panitia yang sudah dilantik bisa menjunjung tinggi sportivitas jujur dan adil karena setelah ini para pemenang nantinya akan dilanjutkan ke tingkat provinsi. Kita junjung serta sportivitas dan juga berlaku adil karena apa nantinya ini mereka yang akan mewakili Kota Rangtau Tahapin ke tingkat provinsi karena MTK provinsi nantinya Tahapin sebagai tuang rumah yang akan dilaksanakan pada bulan April 2024.